Sebagai anak perempuan satu-satunya, Tafel benar-benar mendapatkan kasih sayang penuh dari ayahnya, Ahmad Dhani. Nah, baru saja sebuah pesta ulang tahun digelar di kediaman Dhani yang bertempat di kawasan Kondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu 26.2. Di sini, pria yang baru saja mencalonkan diri sebagai wakil bupati bekas di tersebut menceritakan Acara ini, konsepnya seribu balon, harganya semua 1,5 juta. Balonnya dipompa, jelas suami Mulan Jamila tersebut. Turut hadir juga anak-anak yatim dalam acara ini. Dhani menjelaskan bahwa itu adalah ide dari sang istri. Dhani mengatakan bahwa anak perempuannya ini benar-benar menunggu acara ulang tahunnya. Dia tuh partigel, sebenarnya. Dia sudah lama nanya utangnya tinggal berapa hari. Dari hari ke-200 sampai tinggal 20 hari, dia nungguin memang paparnya soal kado. Dhani mengatakan bahwa belum memberikan apapun pada peah. Namun rencananya ia akan memberikan sebuah kado sederhana saja pada sang anak. Saya belum ngasih kado, ini festanya kita eoin sendiri. Kata Dhani soal pesta dan kado untuk utah Safea, dia cuma minta sekusi sama slime aja. Itu aja sebenarnya, cuma mintanya setiap hari. Tambahnya, sebuah doa juga diucapkan Dhani untuk Fea yang tahun ini menginjak usia 6 tahun. Selamat ulang tahun Safea, semoga bahagia, dapat jodoh yang baik, dapat pekerjaan yang baik. Amin, pungkasnya. Sebagai anak perempuan satu-satunya, Safea benar-benar mendapatkan kasih sayang penuh dari ayahnya, Ahmad Dhani. Nah, baru saja sebuah pesta ulang tahun digelar di Kediaman Dhani yang bertempat di kawasan Kondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu, 26.2. Di sini, pria yang baru saja mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bekasi tersebut menceritakan acara ini. Konsepnya seribu balon, harganya semua 1,5 juta. Balonnya dipompa, jelas suami Mulan Jamila tersebut. Turut hadir juga anak-anak yatim dalam acara ini. Dhani menjelaskan bahwa itu adalah ide dari sah istri. Dhani mengatakan bahwa anak perempuannya ini benar-benar menunggu acara ulang tahunnya. Dia tuh partidil, sebenarnya. Dia sudah lama nanya utahnya tinggal berapa hari. Dari hari ke-200 sampai tinggal 20 hari dia nungguin memang, paparnya, soal kado. Dhani mengatakan bahwa belum memberikan apapun pada kaya. Namun rencananya ia akan memberikan sebuah kado sederhana saja pada sang anak. Saya belum ngasih kado.